Intro Wakil Wali Kota Bontang, Baswi Rase menghadiri pelantikan Ketua Koni Bontang periode 2019-2023 yang dilaksanakan di Pendopo Wali Kota Bontang, Jalan Awanglong, Bontang Utara, Senin 7 Oktober 2019. Aminullah yang merupakan Ketua Koni sebelumnya kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Koni Bontang 4 tahun ke depan. Aminullah beserta pengurus Koni yang baru dilantik langsung oleh Ketua Umum Koni Provinsi Kalimantan Timur, Zuhdi Yahya. Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, Perwakilan Polres Bontang, Perwakilan Koni Samarinda dan Balikpapan, Pengurus Cabor, serta Tamu Undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Koni menyuguhkan atraksi Palang Pintu dalam menyebut tamunya, atraksi para atlet pencaksilat Kota Taman. Ditemui usai pelantikan, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase berharap, dengan dilantiknya ke pengurusan Koni yang baru, ke depan Koni Bontang diharapkan mampu mengharumkan nama Kota Bontang, khususnya bidang olahraga baik di kancah domestik, nasional maupun internasional. Basri juga mengapresiasi Ketua Umum Koni Provinsi yang telah hadir setaligus melantik Ketua Umum Koni Bontang. Ya, Alhamdulillah, saya mengapresiasi dan penuh harapan Koni yang baru nanti kini untuk ke depan bisa membawa nama Bontang ke depan di bidang olahraga. Apalagi tema sekarang ini kan soliditas pengurus menuju prestasi. Saya kira, mudah-mudahan tema ini bukan sekedar slogan saja, tapi benar-benar membangun sebuah soliditas. Nah, oleh karenanya, terima kasih kepada Ketua Umum Koni Provinsi yang datang ke Bontang untuk melakukan pelantikan dan mudah-mudahan kita semua sekedar berharap pemerintah masyarakat agar kembang olahraga di Ketua Bontang ini lebih maju, lebih hebat lagi. Lebih lanjut ditambahkan Basri secara pribadi. Dirinya mendukung penuh usulan yang disampaikan Ketua Umum Koni Aminullah. Perihal sekretariat untuk Koni guna menunjang kinerja Koni agar lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua Umum Koni Bontang Aminullah menerangkan, upaya pertama yang akan dilakukan dalam mendukung peningkatan prestasi atlet Bontang, yakni berkoordinasi dengan pemerintah membahas sejumlah kendala, seperti minimnya perlengkapan pelatihan para atlet Kota Bontang. Kami dari Koni ada beberapa hal yang harus kita rubah, termasuk sistem tentang perwali itu, Alhamdulillah ada beberapa yang sudah dicabut. Pertama, yang bisa ikut serta dalam kejuaraan poprop atau kejuaraan kejurda. Sekarang tinggal tugas kami ke depan untuk menyampaikan ke pemerintah agar sistem peralatan yang selama ini kita belum maksimal. Karena beberapa peralatan yang cabur tadi, kasihan yang sudah peralatan itu sudah hampir ada 5 tahun, ada yang 7 tahun. Mudah-mudahan ke depan untuk 2020 akan dikembangkan lagi, akan direalisasikan tentang penyediaan tentang peralatan atletan. Untuk sekretariatan sebenarnya kami sudah ada di Jalan MP Manukuroro, tapi itu masih milik dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan pemerintah akan nanti merealisasikan untuk sekretariatan yang ada, khusus untuk Koni Kota Bontang, jadi kita tidak bisa pindah-pindah lagi. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skal Team, melaporkan.